Dan yang pesan kedua yang Bapak Yahweh mau saya sampaikan Urgent buat seluruh saksi-saksi sorganya Para mempelai-mempelainya dan juga kepada pasukan 777 Dimana diberikan saya firman di dalam Matius 7 ayat ke-15 Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu Dengan menyamar seperti domba Tetapi sesungguhnya mereka adalah serikalah yang buas Dan Bapak Yahweh beritahukan kepada saya Dia mau saya sampaikan kepada kita semua Tadi dia bicarakan sebentar tadi adalah kepekaan roh tingkat tinggi Dan seterusnya dia katakan Berwaspadalah dan berhati-hatilah Berjaga-jagalah tentang penyamaran roh-roh palsu Yang menyusup dimana-mana Karena itu mari kita sama-sama senantiasa berdoa Berjaga-jaga dan berwaspada senantiasa Memiliki kepekaan roh yang tingkat tinggi Yaitu takut akan Tuhan Rendahkan hati kita Agar roh yang membeda Kita dapat membezakan roh Mana yang benar-benar sungguh-sungguh dari roh Bapak Yahweh Ataupun bukan Karena sebelumnya Bunda Fee selalu mengatakan Jika kita didatangi oleh sosok tubuh seperti Tuhan Yesus Ceklah Di jubanya Apakah memiliki ada ular ataupun tidak Nah ini yang Bapak Yahweh mau saya sampaikan kepada kita Semuanya memiliki kepekaan roh yang tingkat tinggi Supaya kita dapat membedakan Membedakan roh Dan Dia mau supaya kita Berhati-hati Dimana Di detik-detik terakhir ini Sepertinya ada goncangan lagi Penyamaran penyusupan terjadi Dimana-mana Karena itu berdoa lah Berjaga-jagalah Dan berwaspadalah Haleluya Datanglah kerajaanmu ya Bapak Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti Di sorga Shalom Shalom Tuhan Yesus Memberkati